Hujan ngecerak meh disa panjang tahun 2022 ngabalukarkan kabasitas tanah di wilayah Jawa Barat Tebeh Kidul, kawas Tasik Malaya Ciamis Turta Banjar Kidul, tepika Pangandaran, Lebah Nampung Cahai, Sesgespinuh, BMKG Jawa Barat Genyendekan Etak Dinakayaan Siaga Bencana, Dumeh Rawantan Uruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Barat Genyendekan Ayena Sababara Lelewak Disakulia Jawa Barat Waspada, Sartanusejena Siaga Bencana, Cikepala BMKG Jawa Barat Indra Gustari, Daerahan Waspada Nyeta Sumedang, Sartabasisir Kalir Jawa Barat, Aryanusiaga Nyeta Jawa Barat Tebeh Kulon, kawas Bogor, Sukabumi, Tasik Malaya, Pangandaran, tepika Sabuderin, Bandung. Masih Cik Indra, masyarakat di Lelewak Tasik Malaya Ciamis Turta Banjar Kidul, tepika Pangandaran, kudului waspada alatan hujan ngecerak salilah tahun 2022. Eta haltengah balukargen kapasitas tanah deata Lelewak gestemampuh Nampung Decai. Kalau yang waspada daerah mana, Siaga mana? Kalau yang Siaga itu di bagian barat, sekitar Bogor, Sukabumi, Baret, Tasik Malaya, sampai Pangandaran, kalau sekitar Bandung, kalau untuk yang waspada itu yang Semedang, sebagian di sisi utara dan Jawa Barat. Karena wilayah Tasik Malaya, Garut, Ciamis, bagian selatan, dan Pangandaran itu hampir sepanjang 2022 ini curah ujiannya tinggi, jadi tidak ada musim kemarau di sana. Berbeda dengan daerah Andung atau di sisi utara itu, masih ada curah ujiannya rendah di tahun 2022. Daerah-daerah tadi itu hampir sepanjang tahun curah ujiannya tinggi. Jadi bisa dikatakan kapasitas tanahnya untuk menampung air itu sudah jenuh. Kukituna etalelawak teh gede potensi na bakal katarajang musibah alam, kawas tanah uruk turta ca'ah. Hawa ekstrem anu ayuna karandapan ge ke pangeruhan ku fenomena gelombang atmosfer MGO atau median julian oksilisme anu kadeteksi asal nanti Afrika. Masyarakat ge di piharap salah wasna waspada karena hawa ekstrem anu gede potensi na mojung hukun musibah ca'ah. Tanah uruk tepika angin puyuh jerosa beberapa poinu bakal datang. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV menonton! Terima kasih.